KAMPUNG EMAK Meskipun hari udah siang, udara di daerah Cigedug, Kabupaten Garut ini teh di ispisan. Beda sekali ui sama di Pangandaran, Kampung Emak. Orang pesisir main ke dataran tinggi, ya begini jadinya kedinginan ui. Kalau gak salah, Emak sekarang ada di ketinggian 1700 meter di atas permukaan laut. Sada ya nek, hari ini Emak mau panen wortel, udah janji sama si ibu. Tapi marah gak ya, Emak telat nih datengnya, udah pada panen. Ayo tuh kameramin, ayo, Emak telat ya. Emak, Kampung Emak telat ya. Uuh, aduh, punten ya Bu, Emak terlambat. Uuh, banyak banget kerjaan di rumah. Nah, kepedulan, si ibu itu hari ini panen wortel, jadi Emak janjinya mau bantuin. Ini dia wortel kesukaan banyak orang. Tanaman sayur yang satu ini mulai bisa dipanen setelah 120 hari dari masa penanaman bibit. Bagian yang bisa dimakan adalah bagian umbi yang berwarna oranye ini. Kalau daunnya mah bisa buat pakan kambing dan sapi. Tanaman wortel hanya tumbuh maksimal di daerah dataran tinggi, minimal seribu meter dari permukaan laut. Makanya di kaki gunung Cikurai ini cocok pisan untuk menanam segala jenis sayuran, termasuk wortel. Ini teh panennya gak main-main banyaknya. Sekali panen bisa sampai ratusan kilogram. Meniloba pisan, eih! Makanya yang kerja untuk panen wortel ini juga banyak, supaya dalam sehari bisa langsung selesai. Setiap wortel yang baru dipanen, langsung weh dimasukkan ke karung dan dibawa ke pasar menggunakan motor gunung. Tah, lihat! Sekali angkut wortel turun dari gunung bisa sampai 300 kilogram. Ntar emak mau nyobain, ah naik motor gunung sama si mama. Kak, mau wortel? Tidak. Mak, kan enak dimakan mentah, mak. Iya lah, enak lah. Mau nyoba? Mau eh lah. Mak, mau nyoba? Luh, tapi tanah bunguku lah tuh, aku maha ya. Cuci dulu, mak. Ada airnya? Iya, ada. Cinda tuh, emak minta. Oke. Sekarang emak makan ya, potong dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, manis ya kah ya? Iya. Banyak. Wortel itu banyak-banyak pengsaatnya, seutama benyangin perut. Terus, buat kesehatan mata. Bang. Gitu, kameramen. Apalagi kalau di jus, dibuat sup. Hmm, enak. Abah, amuntos kita dikumahakan, karena motorken, tadi dikumahakan. Ambil, yuk. Mau motor. Mau motor? Iya. Oh, kata si Abah diakut ke motor. Akut ke motor. Dulu. Namanya juga motor gunung. Jadi, ya pasti kuat atau menahan beban. Ditambah angkut emak kuat juga, dah. Tak. Sampai di atas motor, perasaan emak jadi berubah ngeri-ngeri sedap. Tapi daripada turun jalan kaki berjam-jam, kayaknya mah diberaniin aja lah. Doain emak selamat ya, Sedayana. Sedayana, nih emak lagi naik motor sama si emak. Ayo emak, let's go emak. Sampai dikepul, nih emak. Dibunuh, nih emak. Wah, tak masalah. Sambil lihat-lihat kematangan, sambil kiling-kiling, nih. Alhamdulillah, Sedayana, ini teh pengalaman baru buat emak. Naik motor gunung dengan muatan wortel sekitar 300 kilo. Asli jantung emak datik-dik-dikder. Untungnya si mamang juga udah lihai, khawatir emak ada berkurang. Alhamdulillah, ada beberapa wortel yang dikasih bos buat emak. Lumayan atuh buat emak masak untuk makan siang. Ternyata udah lewat jam makan siang, ya Sedayana. Emak jadi nggak enak sama si teteh yang udah nyiapin bahan masakan. Teteh! Eh, emak! Sama mamawai penilami. Emak, bantuan jule, panen wortel. Oh! Bukan dulu. Masalah, api maru selanya. Buhuan-buhuan, sak. Emak, mau ubahnya. Mas, bantuannya, ya. Hari ini emak bakal masak salah satu resep andalan emak. Namanya sate lilit wortel. Nih, sambil emak nyuci bersihin wortel, emak jelasin ya bahan dan bumbunya. Bahan utamanya ada kelapa parut, tempe, dan bumbu-bumbu yang harus dihaluskan seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, dan daun salam. Siapin juga gula, garam, dan penyedap bubuk, ya. Nah, khusus tempenya, teh, kudu dihalusin juga. Bakalan kita campur sama bumbu dan parutan kelapanya. Nah, si wortel ini akan jadi pengganti tusuk satenya. Sebagian wortel juga kita parut halus untuk dicampurkan ke adonan. Jadi makanan ini teh, pertama sehat, kedua warna dan sajiannya juga menarik. Jelas sehat dong, wortel itu kan kaya akan beta-karoten dan kandungan macam-macam pitapin. Nah, kalau adonan sudah dicampur rata, si tempe ini akan berfungsi sebagai pengikat adonan biar nempel. Ayu teh, lilit yang rapih, ya. Sebagian satel lilit wortel sudah siap dibakar nih, Sadayana. Arang juga sudah siap, nih. Langsung weh dibakar. Jangan lupa sambil dibolak-balik, ya. Setelah dibakar selama 20 menitan, akhirnya satel lilit wortel buatan emak jadi juga. Ayu teh, langsung makan aja, ya. Udah lah perpisahan. Hmm, asli ini mah kurang nasi doang, ya teh. Asli gurih pisat lilitan satenya. Ditambah si wortel yang manis-manis empuk, jadi tambah rauh rasanya. Soksadayana yang ngiler sama masakan emak, langsung aja cari wortel ke pasar, ya. Emak mau ngabisin satel lilit wortelnya, helak. Selamat makan, ya.